Sejak 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Indonesia mengalami peretasan besar yang berakibat pada gangguan layanan publik dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan sibernasional dan masa depan perlindungan data di era digital. Kehilangan data sensitif dan terhambatnya akses layanan vital menjadi bukti nyata bahwa keamanan sibernasional masih jauh dari kata ideal. Sejumlah data kementerian, mulai dari data NIC hingga akun bank diretas dan dijual di situs gelap, Bridge Forums. Data-data Kominfo periode 2021 hingga 2024 yang didapatkan dari Pusat Data Nasional tersebut dijual dengan harga 121.000 USD atau setara dengan 1,98 miliar rupiah. Akun ex-Kafi Radikalis menyebutkan ada keterlibatan Ordal, salah satu mantan karyawan lintas harta yang bernama Diki Prasetya Atmajah dalam kasus peretasan ini. Diki diduga pernah membagikan dokumen berjudul Dokumen Akses Layanan Pusat Data Nasional Sementara, Government Cloud, di situs script. Namun, tuduhan tersebut disanggah oleh pakar siber Pratama Persada. Saya yakin peretasan yang terjadi saat ini bukan karena password yang di-share oleh si Diki ini gitu. Kalau sampai benar gitu ya, kalau sampai benar ternyata setelah 2 tahun passwordnya nggak diganti gitu. Password VPN, password loginnya nggak diganti. Ya berarti memang kesalahan fatal bagi pengelola Pusat Data Nasional. Karena password itu setelah diserahkan, menggunakan password default gitu, itu wajib hukumnya diganti. Dan gantinya bukan hanya sekali, gantinya secara periode. Entah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali begitu. Ini fenomena yang sebenarnya cukup aneh gitu. Ada hacker yang dia berhasil melakukan peretasan, kemudian ketika dia sudah meminta ransom tebusan 8 juta dolar, tiba-tiba dia memberikan kuncinya dengan free begitu. Rencananya, Indonesia akan membangun 4 PDN, yakni di Cikarang, Batam, Balikpapan, dan Labuan Banjo. Keempat PDN ini nantinya memiliki lisensi berstandar global tier 4, guna mewujudkan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola data di Indonesia. PDN yang tengah dibangun di Cikarang menghabiskan 164 juta euro, atau setara dengan 2 triliun rupiah, yang didapat dari kerjasama antara pemerintah Perancis dan Indonesia melalui APBN. Rencananya, PDN Cikarang akan rampung pada 17 Agustus 2024. Sedangkan pembangunan PDN di Batam akan dimulai pada akhir 2024 atau awal 2025. Diharapkan pusat data tersebut bisa selesai antara 2026 dan 2027 mendatang. Sementara dalam proses pembangunan, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan layanan PDN sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah atau kementerian, lembaga, dan daerah. Sebelumnya, PDN S2 yang diritas ikut melibatkan dua perusahaan telekomunikasi, yakni PT Telkom Indonesia melalui anak usahanya Telkom Sigma dan PT Indosa TBK melalui anak usahanya Lintas Arta. Kedua perusahaan itu terlibat dalam pengelolaan baik kerjasama operasi KSO PDN S2 karena ditunjuk sebagai penyedia layanan Cloud Computing PDN S 2024 oleh Kemenkominfo melalui tender terbuka. Pada 2021, PT Aplikan Usaha Lintas Arta memenangkan tender anggaran untuk proyek PDN S senilai 102 miliar rupiah. Pada 2022, Lintas Arta memenangkan kembali tender anggaran dengan nilai 188,9 miliar rupiah. Pada tahun 2023, PT Telkom Indonesia melalui Telkom Sigma berhasil mengalahkan Lintas Arta dengan tender proyek PDN S dengan nilai anggaran 350,9 miliar rupiah. Dan setahun berikutnya, Telkom berhasil memenangkan kembali proyek tersebut dengan nilai anggaran sebesar 256,5 miliar rupiah. Gila, gede-gede banget ya angkanya. Cermen Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center Pratama Persada mengatakan pemerintah hingga pihak vendor telah lalai dalam menjaga keamanan PDN S2 dan melanggar Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan data pribadi yaitu Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, di situ ada beberapa sanksi. Ada sanksi pidana, ada sanksi perdata, ada sanksi administratif. Dan itu bisa dilakukan, digunakan setelah kita tahu sebenarnya apa yang terjadi, siapa yang lalai, siapa yang bersalah. Pratama menilai perlu ada audit dan investigasi lebih lanjut terkait kasus PDN ini. Polri juga harus turun tangan mengusut penyebab dan menangkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alfon Tanujaya mempertanyakan standar keamanan yang diterapkan PDN S2 di Surabaya. Alfon menduga pengelola pusat data ini tidak mengikuti sistem dan prosedur keamanan yang berlaku. Alfon menuding vendor seolah lepas tangan dalam menjaga keamanan PDN secara maksimal. Apabila tudingan tersebut benar, maka vendor tidak mempunyai tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang baik dalam kasus ini. Karenanya, perlu ada audit dan investigasi lebih lanjut terkait kasus PDN S2 ini. Peratasan ataupun human error pasti akan terjadi setiap saat. Benar, ada oknum yang menggunakan wewenangnya dengan tidak baik. Namun jangan lupa bahwa tanggung jawab oleh pihak operator pun dalam hal ini lintas Arta dan Telkom Sigma terlupakan. vendor juga seharusnya mengantisipasi kejadian seperti ini yang sebenarnya sangat amat wajar dalam pengelolaan pusat data. Gimana mendorot kalian? Share opininya ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!